Jangan lupa like, komen, subscribe dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru Jadi hubungan keluarga supaya harmonis, ada hubungan keluarga supaya harmonis Kadangkala dalam melakukan hubungan suami-istri dalam bahasa Arab bisa jima, bisa watik Seorang suami kadang mohon maaf ini agak purno sedikit Tetapi itu harus kita bahas karena ini adalah kajian yang penting dalam hukum Islam Dan hukum Islam itu adalah atau fikih itu memang membahas semua aktivitas kemanusiaan Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali Sehingga ilmu fikih dimaknai sebagai Sehingga persoalan-persoalan yang sangat sensitif pun juga dibahas Contohnya begini Bagaimana hukumnya menjilati kemaluan istri misalnya Bagaimana hukumnya? Apakah itu boleh atau tidak? Pertanyaan ini sering kita dengar bagi mereka yang baru menikah atau yang sudah lama menikah Karena ada seorang suami kadangkala yang minta begitu juga Atau seorang istri juga minta begitu Bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Ini mohon maaf agak menjadi persoalan yang agak saru dalam bahasa Jawa Tetapi kita akan membahasnya barangkali ada manfaatnya juga Dalam hukum Islam kayak apa Untuk menjawab itu Maka ketika saya mengaji kitab Fathul Mu'in Saya tandai itu Waktu itu saya belum menikah Tetapi saya tandai itu Supaya menjadi pedoman saya Barangkali itu nanti kalau sudah menikah bisa menjadi pedoman Saya akan membaca Untuk menjawabnya saya ingin membaca kitab Fathul Mu'in Kitab Fathul Mu'in pada halaman 107 Dalam kitab Fathul Mu'in ini Sahabatku di halaman 107 tercantum begini Jadi kalau menurut kitab ini Boleh bagi seorang suami bersenang-senang dengan istrinya Untuk selain area duburnya Di anusnya Itu tidak boleh Walau bimasyibizriha Walaupun dengan menghisap bizir Bizir itu kalau orang sekarang menyebutnya dengan klitorisnya Itu boleh Dan boleh juga Awistimna'in atau bersenang-senang Biadiha dengan tangannya perempuan Tangan istrinya itu La biadihi Tidak dengan tangannya sendiri Jadi kalau saya mengambil penjelasan dari kitab Fathul Mu'in halaman 107 ini Seorang suami Boleh untuk bersenang-senang dengan istrinya Selain Ini selain Selain area duburnya Daerah anusnya Walaupun dengan menghisap Walaupun menghisap klitorisnya Itu boleh Berarti area kemaluannya boleh Dan boleh juga Bagi seorang laki-laki Dipermainkan oleh istrinya Alat kemaluannya laki-laki Dakarnya bahasanya Dipermainkan oleh istrinya Untuk bersenang-senang Itu boleh Tapi syaratnya Tidak menggunakan tangannya sendiri Karena kalau menggunakan tangannya laki-laki sendiri Itu tidak boleh Nah Kenapa kok boleh gitu Pertama begini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Nisa'ukum hartul lakum Faktu hartakum Anna syi'tum Saya ulangi Nisa'ukum hartul lakum Faktu hartakum Anna syi'tum Perempuan-perempuan kalian Istri-istri kalian itu adalah Ibarat tanah ladang Ibarat sawah bagi kalian Karena itu Datangilah sawah kalian itu Anna syi'tum Bagaimana cara yang kamu kandaki Jadi kalau misalnya kita ibaratkan Istri itu adalah sawah ladang Atau area persawahan Maka kita boleh mendatangi Boleh menggarap sawah itu Menurut apa yang kita mau Tentu dengan cara yang baik Seorang suami Yang pingin tandurannya Pingin padinya itu bagus Seorang suami yang pingin Menghasilkan berasnya bagus Maka seseorang itu harus Menanaminya Mengolahnya dengan cara yang baik Tapi kalau tidak dengan cara yang baik Maka hasilnya tidak ada yang baik Bagi seorang suami istri Hasilnya apa sahabatku? Hasilnya adalah anak Karena itu ada etikanya Ketika seseorang Pingin melakukan hubungan suami istri Supaya hasilnya bagus Supaya hasilnya bagus Nisa hukum harthul lakum Faktu harthakum anna syi'tum Datangilah dengan cara yang baik Karena kita akan menghasilkan seorang putra Menghasilkan putri yang soleh-soleha Bagaimana cara kita menanamnya Kalau kita tanamnya bagus Hasilnya bagus Jadi dalam melakukan hubungan suami istri itu Pertama diniati untuk ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baru yang lain Motif-motif yang lain Karena kalau motifnya hanya untuk kesenangan belaka Maka yang terjadi nanti Kayak sawah Nanti hasilnya tidak bagus Gitu hai sahabatku Jadi Intinya diperbolehkan Tapi walaupun begitu Ada ayat Al-Quran yang mengatakan Wa'ashiruhun nabil ma'ruf Maka pergaulilah Istri-istrimu itu Bil ma'ruf Dengan cara yang bagus Dengan cara yang bagus Ini Ayat ini bersifat umum Dalam kehidupan sosial Dalam kehidupan keluarga Dalam hal ekonomi Dalam hal psikologi Dan lain sebagainya Wa'ashiruhun nabil ma'ruf Pergaulilah mereka dengan cara yang bagus Tapi ayat ini juga boleh Untuk diterapkan misalnya Dalam hubungan yang spesifik tadi itu Jadi kalau misalnya Istri tidak nyaman Istri tidak mau Istri dalam kondisi capek Ya sebaiknya suami Jangan memaksakan Ketika istri Merasa Ini Saya lagi saru Saya gak mau ah gitu Atau saya sakit Kalau misalnya dilakukan model begitu Ya jangan dilakukan Karena untuk hubungan Karena pernikahan itu kan Hubungan Sampai nanti Ke akhirat Sampai nanti Kita meninggal Jadi tujuannya adalah Tujuan yang Kebahagiaan Karena tujuannya adalah Tujuan Sakinah Mawadda Cuma memang ada larangan Karena memang Perempuan itu ibarat sawah Maka boleh Kalau misalnya ke area yang sangat sensitif aja boleh Maka yang lain pun juga boleh Cuma ada larangan Ada larangannya misalnya tadi Yang daerah Alia Anus itu tidak boleh Kenapa kok tidak boleh Itu tempat penyakit Rasulullah s.a.w. misalnya bersabda Allah itu tidak malu untuk menyampaikan kebenaran Jangan engkau mendatangi Jangan engkau menjima istrimu-istrimu itu Dari arah belakang Jangan Gak bagus Itu menyebabkan masalah Pun juga demikian Kalau misalnya area depan Istri Area depan kita Itu juga mengandung masalah Itu caranya juga harus bersih juga Kalau dia mengandung kuman Jangan Kalau misalnya Menghisap Kelitoris atau kelentit dan lain sebagainya Itu Banyak kuman Lalu menimbulkan masalah Itu ya jangan Karena itu akan bertentangan dengan hadis Kalau misalnya ada orang mengatakan Bahwa dalam air liur itu bisa memunculkan Berbagai penyakit Atau nanti di daerah area sensitif Perempuan itu banyak kuman Atau banyak jamur misalnya Nah kalau misalnya begitu Dipastikan bersih Nah kalau tidak bersih berarti Kita menjatuhkan diri kita Kedalam kemudorotan Kemadorotan Dan itu tidak bagus Selabororo Waladiroro Tapi inti hukumnya itu boleh Jadi pertama tadi yang tidak boleh Area anus tidak boleh Yang kedua itu ketika sedang haid Atau sedang dalam kondisi nifas Itu juga tidak boleh Kenapa? Hadisnya jelas Ayatnya jelas Tidak boleh bermain-main pada wilayah area itu Area terlarang itu Kalau dalam kondisi haid Tidak boleh Apalagi dalam kondisi nifas Karena ada darah yang keluar Tidak boleh lagi Kalau misalnya Ada aspek najisnya Makanya harus bersih dari najis Kalau misalnya ada najisnya Kan berarti kita menjilati najis Itu tidak boleh Tidak boleh Jadi intinya adalah Bahwa dalam kehidupan keluarga itu Untuk memujudkan Sakinah mawandah warohmah Lakukanlah dialog Dengan dialog itu akan menjadi Kehidupan menjadi lebih harmonis Sahabatku Bagaimana tata caranya Saya disini memiliki kitab Tata cara yang bagus dalam melakukan hubungan suami istri Di area jimat tadi itu Untuk jimat Saya memiliki kitab namanya Kurotul Uyun Nah kitab Kurotul Uyun ini Sarah Kurotul Uyun ini menurut saya Sangat bagus dibaca oleh Sahabatku Bagaimana etika Islam Mulai dari awal Mulai dari foreplaynya Apa yang harus dilakukan Sampai pada akhirnya Karena begini Hati-hatilah Kadangkala setan ikutan bermain Dalam permainan kita itu Dalam hubungan itu Karena itu Kita harus sadar benar Bahwa niatilah Bahwa melakukan itu adalah Niat karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya untuk kesenangan-kesenangan belaka Tidak hanya murni untuk itu Dan ingat pula Bahwa kita melakukan hubungan suami istri itu Juga karena kita menginginkan hasil yang bagus Dari hasil yang bagus tentu akan berimplikasi kepada kita Bukankah amal yang tidak akan terputus Itu ada tiga Di antaranya Di antara tiga itu Di antara sodakoh jariyah ilmu yang bermanfaat Ada anak yang soleh dan solehah Yang selalu mendoakan kita Dan untuk menciptakan anak yang soleh-solehah tadi itu Itu diawali dari masa pernikahan Mencari jodoh yang bagus Ibarat mencari sawah Kita cari sawah yang bagus Sawah yang tanahnya subur Cari yang begitu itu Tanahnya yang bagus Di samping kita pengelolanya juga harus bagus Jangan mencari sawah Lalu kitanya tidak bagus Jadi kitanya juga harus bagus Sawahnya bagus Kitanya bagus Kemudian Kalau sawahnya bagus Kitanya bagus Nah cara menggarap sawahnya yang bagus Cara menggarap sawah Nanti akan menghasilkan panenan yang bagus Dari panenan yang bagus Kalau kita ibaratkan kepada sang anak Bahwa anak itu akan menjadi anak yang soleh-solehah Jadi diawali pertama dari mencari sawah Jadi itu mencari pasangan yang baik Kemudian menggarap pasangan tadi itu Bahasanya begitu Dengan cara yang baik Setelah itu baru kalau sudah lahir Ketika dalam kandungan dididik dengan cara yang bagus Kalau sudah dididik dengan cara yang bagus Dalam kandungan Kemudian setelah lahir dididik dengan cara yang bagus Nah kalau begitu Maka proses-proses itu Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabatku Ini yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh